hai oke kali ini kita akan membuat layang-layang lele yang lagi viral di musim sekarang yaitu musim layangan tahun 2021 nah disini kita nggak buat satu layangan saja temen-temen tapi akan dilanjut di video selanjutnya disini kita membuat gapangan khas Banyuwangi yang kalian tunggu-tunggu yang kalian request dari dulu-dulu yaitu gapangan yang namanya ram-raman atau yang bersayap lah gitu ya ini saya akan buat di video selanjutnya Nah sekarang kita pakai buat layangan lele dulu ya nunggu jiliran gitu oke nah disini kan sudah ada beberapa kerangka ya di sini saya akan jelaskan sedikit saja karena kalau layangan lele ini memang sangat simpel dibuat coy jadi gini ya kalau ekornya saja yang panjang pasti mau terbang gitu ya kan oke pertama ada yang namanya kerangka boh tengah atau sayap kelihatan enggak nah kelihatan ya Nah jadi kalian buat kerangka bohnya ini yang lentur ya yang lentur jangan buat yang kaku kalau yang aku nanti mungkin bisa jadi layangannya nyereksek ya pas naik gini-gini coy nah gitu dia nuncep ya nuncep bahasa balinya oke kalian buat yang lentur saja biar bisa nekuk ke belakang tapi lenturnya jangan di bagian tengah-tengah di bagian ujungnya saja sehingga nanti bentuknya bakalan seperti ini nah jadi seimbang dan pas teman-teman oke nah yang kedua yaitu namanya kerangka tengah ya badannya badannya atau kerangka lurus teman-teman jadi disini kalian buat yang paling kaku dan ini belum diukur ya nanti mungkin kalau kalian ingin ukurannya kalian bisa cek saja di kolom deskripsi karena disana semuanya sudah dijelaskan ukurannya per detil-detilnya dan jarak-jarak semuanya sudah dijelaskan di sana teman-teman oke nah ini dia yang paling kaku yang paling kaku oke lanjut nah disini ada yang namanya kerangka kepala nih kepalanya nih ya nah jadi kalau kepala ini kalian buat yang lentur saja tujuannya biar bisa di bengkok seperti ini teman-teman nih ya jadi kalau lentur dia nggak bakalan patah gitu jadi biar gampang dibentuk jadi lebih kecil ya lebih lebih kecil dari ukuran kerangka sayapnya lebih tipis ya biar lebih lentur oke nah ini kerangka kepala kemudian ada kerangka pinggang atau tapak bawah nah pinggangnya ini ya buat yang lentur lah ya lebih kecil dari kerangka lurusnya ya tapi jangan terlalu lentur juga teman-teman karena kalau nanti terlalu lentur bahaya bisa patah nanti teman-teman karena pinggangnya ini krusial ya artinya hampir mirip seperti kerangka sayap jadi kalian buat yang tidak terlalu lentur seperti ini ya oke nah oke segitu saja ya untuk kerangkanya sangat simpel dan sedikit teman-teman dan mungkin disini akan kita tambahin bagian kumisnya ya kumisnya itu ada empat teman-teman ya nih ada empat kalau kumisnya ini ya palingan nggak terlalu lentur juga kalau kaku pun sebenarnya nggak masalah teman-teman tapi seimbangkan saja biar seimbang kita buat yang lentur saja oke oke ya cuma segitu saja mungkin nanti ekornya saja yang agak panjang teman-teman tapi jangan berharap terlalu panjang juga karena kita buat yang mini ya teman-teman oke kondisikan sama plastik kita juga yuk sekarang kita rakit saja layangannya daripada banyak basa-basi lagi dimulai dari kerangka lurus dengan kerangka nah seperti itu oke mantap nah sembari kalian melihat kita merakit yang namanya layangan ikan lele ya sekarang mungkin kalian bisa dengarkan saja suara saya kali aja nanti biar nggak salah teman-teman ya kalian dan kerja oke dimulai dari yang namanya kerangka lurus disambung dengan kerangka bohnya gitu diket teman-teman ya jadi usahakan sebenarnya kalau layangan lele sih milih orang juga teman-teman tergantung selera mereka masing-masing banyak ada layangan lele yang kreasinya beda-beda jadi semakin banyak kreasi semakin indah langit Indonesia oke mulai dari kerangka sayap dan kerangka lurus ya kemudian setelah itu mungkin bisa dimulai dari pinggang dulu boleh atau kepala dulu boleh keduanya boleh teman-teman ya atas dulu boleh bawah juga boleh oke nah setelahnya apa namanya konsepnya itu cara merakitnya itu kalian rakit dulu semuanya terakhir di bagian paling terakhir kalian baru pasang yang namanya kerangka antena atau kumis-kumisnya teman-teman ya jadi kumisnya ini juga berfungsi sebagai penopang nanti biar kepalanya tidak mudah patah karena kepalanya kan lentur teman-teman ya jadi seperti itu mulai dari kerangka lurus dengan kerangka sayap kemudian kerangka pinggang atau kerangka apa namanya kerangka kepala nah kemudian kalian rakit dulu biar jadi nah terakhir kalian baru pasang yang namanya kerangka kumisnya jadi kumisnya itu selain hiasan juga sebagai penopang oke ya segitu saja untuk tipsnya kalian tonton saja terus videonya biar sampai paham selamat menikmati selamat menikmati dan untuk penukubannya sendiri sangat gampang teman-teman kalau untuk penukuban itu juga milih orang seleranya juga berbeda-beda kalian mau warna seperti apa silakan yang ada di rumah teman-teman kalau caranya sih mulai dari kerangka kepala sampai ke pinggang dulu nah itu dulu yang ditukup teman-teman ya biar nanti hasilnya kencang jadi mulai dari atas dulu setelah atas baru tukup bagian bawah kemudian samping kanan lalu samping kiri gitu teman-teman ya jadi ada 4 titik pentingnya setelah itu kalian baru ikuti tukup di pinggirannya gitu teman-teman biar nanti hasilnya maksimal dan kerjanya tersusun jadi kalau kerja tersusun kalian nggak bakalan bingung teman-teman oke nah untuk ekor sendiri juga milih orang bebas maunya seperti apa maunya semakin ke ujung semakin mengecil atau semakin ekornya itu cuma sama aja seperti layangan jangan kotak gitu ya jadi ukurannya sama silakan terserah kalian gitu oke saya hanya kasih tau tutorialnya saja untuk kreasinya mungkin kalian bisa kreasikan sendiri di rumah oke mantap selamat menikmati oke kita sudah sampai akhirnya sudah selesai juga teman-teman ya sudah selesai maksudnya bukan sudah sampai nah sini dia sudah selesai untuk panjang ekor kurang lebih kisaran 7 meter 5 atau 7 meter ya teman-teman nggak terlalu panjang mengingat ukurannya juga yang terlalu tidak terlalu besar ya atau bisa dibilang mini sas untuk ukurannya mungkin kalian bisa cek di kolom deskripsi karena sana sudah ada ukurannya detilnya oke nih untuk tali timbang ada di kerangka sini ya sini dan di bawah sini oke jadi nggak terlalu ribet sebenarnya teman-teman dan untuk kedap jongkok sebenarnya apa namanya sesuaikan dengan layangan kalian sendiri ya sebenarnya kalau kita sih segini ya aduh segitu ya kelihatan apa enggak nih ya kelihatan ya sedikit ya pokoknya nanti kalau kalian mau tahu kedap jongkok kalian coba terbangkan saja teman-teman dilarikan gitu jangan diulur langsung oke yuk sekarang kita akan terbangkan untuk kunci terbang ya kunci terbang saya langsung saja bilang semakin panjang ekornya maka semakin stabil terbangnya teman-teman disini nggak terlalu ribet sebenarnya gitu oke nah itu untuk kumisnya nah pokoknya semakin panjang ekornya semakin bagus terbangnya gitu oke disini kita juga nggak terlalu bagus ya coraknya biasa aja mungkin kalau kalian buat bisa harus lebih bagus dari punya kita yuk selamat menikmati selamat menikmati akhirnya mengudara ya setelah beberapa kali coba ternyata sekarang udah nggak ada angin teman-teman ya kosong sekali anginnya tuh leangannya aja sampai kayak gitu ya kita paksain terbang teman-teman oh iya saya baru ngah ya baru tadi kan terbang ya saya lupa isi yang namanya apa namanya itu sirip di bagian kepes seperti leangan bebian teman-teman aduh parah parah tuh kalian lihat tuh ya tuh nggak isi kepes ya padahal ini sudah tadi saya berpikir kayaknya ada yang kurang gitu ya kan ternyata di bagian gelebernya yang kurang teman-teman oke tapi nggak apa-apa lah ya kalian jika ingin buat kalian isi kan geleber gitu mohon maaf ya tuh oke jadi kalau makin panjang ekornya maka makin bagus dia teman-teman ya jadi disini kita cuma sekitar 7 meter saja dan mau terbang juga seperti biasa oke mungkin ini kalau 10 atau 15 meter itu bakalan bagus ya tuh minusnya cuma 1 kurang di bagian kepes saja oh iya dan sekedar info juga bagi teman-teman semua yang hobi main layangan seperti ini apalagi yang sampai membelah awan kalau disini berapa ya kisaran kalau mau belah awan atau ngambun atau tembus awan itu kisaran 800 sampai 1000 meter atau 800 sampai 1 kilometer panjang talinya teman-teman ya jadi saya tidak punya tali sepanjang segitu ya saya punya kisaran 300 meter saja dan untuk cari ambunnya disini karena di wilayah Gianyar ini cenderung lebih dataran rendah ya apalagi di Gianyar bagian selatan teman-teman disitu yaitu dataran rendah jadi kita agak sulit jadinya kalau cari ambun makanya harus tinggi sekali baru dia kena ambun teman-teman ya nah seperti itu dia mohon maaf ya karena kondisi dataran kita juga gak terlalu mendukung kecuali kalau kita nerbanginnya di perbukitan seperti di Kerangsem atau di pokoknya sekitar perbukitan atau Bali Utara ya itu mungkin gampang ngambunnya karena disana kan dia lebih apa namanya lebih tinggi jadi gak perlu butuh tali yang panjang-panjang itu pun juga kalau kondisi awan ya kalau awannya di bawah mungkin bisa ngambun dia teman-teman dengan jarak yang gak terlalu tinggi nah sekarang kalian lihat langitnya semua biru gak ada awan otomatis ngambunnya itu susah gitu ya oke tergantung ambun juga biasanya ambun yang di bawah itu ambun gulem ya ambun gulem atau ambun awan mendung atau warnanya abu-abu biasanya itu di bawah teman-teman nah oke lah karena semuanya sudah terbukti bahwa semakin panjang ekornya juga semakin bagus terbangnya kita gak bisa ngomong banyak lagi kita tutup saja karena sudah terbang dan kondisi angin ya lumayan lah bisa ngangkat oke ya mungkin segitu dulu terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini jangan lupa bentuk support kalian tekan tombol like komen dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian untuk kita agar lebih rajin lagi upload video yang lebih menarik seputar layang-layang dan yang lainnya saya Bli Gede Sugi disini dalam channel Bli Gede Sugi pamit undur diri sampai berjumpa lagi di video selanjutnya mantap